Beredar tentang kabar pesawat JT610 sempat bermasalah saat terbang dari Dan Pasar ke Jakarta Jumat malam lalu. Pesawat sempat delay karena masalah teknis dan informasi ini berasal dari penumpang pesawat JT6101 dengan akun AdCon Chiseline yang membagikan kisahnya melalui media sosial. Namun karena banyak pihak yang mengomentari unggahan ini, karena berita Simang Siur apakah ini merupakan pesawat yang sama dengan pesawat yang jatuh, pemilik akun pun kemudian memberikan konfirmasi baru bahwa pengalaman ini bukan hoaks dan mengimbau pihak maskapai Lion Air memberikan keterangan yang baik jika memang sedang terjadi masalah. Sementara itu dari catatan flight history yang tertera di laman flightradar24.com, pesawat dengan JT610 yang memiliki nomor registrasi PKLQP jenis Boeing 737 MAX 8, sebelumnya memiliki jadwal terbang dan pasar Jakarta dan mendarat pada pukul 22.56 waktu Indonesia Barat. Namun maskapai Lion Air menyatakan kondisi pesawat JT610 yang jatuh di perairan Karawang dalam keadaan baik. Dan berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait pada Senin kemarin. Kemarin pesawat ini sebelum terbang, dinyatakan layak terbang oleh engineer yang diberi wawanan untuk merilis pesawat. Itu kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai hari ini kami mau... Terima kasih telah menonton!